Kitab Bilangan, Pasal 36 Tanah anak-anak perempuan Zilafihat Manasheh adalah anak Yusof, Mahir anak Manasheh, Gilead anak Mahir. Pemimpin keluarga Gilead pergi berbicara dengan Musa dan para pemimpin suku Israel. Mereka berkata, Apakah kami kehilangan tanah yang kami peroleh melalui undi? Orang mungkin menjual tanahnya, tetapi pada tahun Jobel, semua tanah dikembalikan kepada suku pemilik yang sesungguhnya. Pada waktu itu, siapakah yang memperoleh tanah milik anak-anak perempuan Zilafihat? Apakah suku kami kehilangan tanah itu selamanya? Musa memberikan perintah ini kepada orang Israel. Perintah ini datangnya dari Tuhan. Apa yang dikatakan suku Yusof adalah benar. Inilah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak perempuan Zilafihat. Jika kamu mau mengawini seseorang, kamu harus mengawini orang dari sukumu sendiri. Dengan demikian, tanah tidak akan bergeser dari suku yang satu kepada suku yang lain di tengah-tengah Israel. Demikian setiap orang Israel akan tetap memiliki tanah nenek moyangnya. Jika seorang perempuan memperoleh tanah dari ayahnya, ia harus kawin dengan orang dari sukunya. Dengan cara itu, setiap orang menjaga tanah milik nenek moyangnya. Jadi, tanah tidak dapat dialihkan dari satu suku kepada suku lainnya di tengah-tengah orang Israel. Setiap orang Israel menjaga tanah milik nenek moyangnya. Jadi, anak-anak perempuan Zilafihat mematuhi perintah Tuhan kepada Musa. Anak-anak Zilafihat, Mahla, Tirza, Hukla, Milka, dan Noah, menikah dengan saudara sepupunya dari keluarga ayahnya. Suami mereka adalah dari kelompok keluarga Manashe. Maka, tanah mereka tetap tinggal dalam kelompok keluarga dan suku ayah mereka. Jadi, itulah hukum dan perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Lembah Yordan di Moab, dekat sungai Yordan, di seberang Yeriho. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.